dan enter maka sekarang tulisan rupiahnya sudah ada 948.000 rupiah bertemu kembali di channel cara tutorial teknologi video kali ini akan akan membahas bagaimana cara membuat angka rupiah menjadi terbilang menggunakan Microsoft Excel saya sudah menyediakan contoh sebuah nota penjualan tertera di sini harga satuan jumlah dan total kemudian total setelah diskon Nah saya ingin membuat total setelah diskon ini terbilangnya di kolom ini jadi kalau ini kan 64644 gitu ya ribu di sini nanti harus tertulis enam ratus empat puluh empat ribu rupiah seperti ini ini kan manual ya kalau seandainya ini berubah misal ini jadi 10 maka ini berubah menjadi 668.000 disini harus ditulis ulang bagaimana caranya supaya kita buat otomatis baik kita mulai ya untuk membuat terbilang otomatis kita harus install aplikasi atau rumus terbilangnya untuk link downloadnya nanti akan saya sampaikan pada deskripsi video di bawah jadi ada aplikasi add-ins nanti harus anda download kemudian nanti instalkan di Microsoft Excel yang sudah terinstal di laptop Anda ya kayak caranya bagaimana sebelum kita install aplikasi add-ins nya maka harus ada settingan yang kita ganti terlebih dahulu silahkan anda masuk ke menu file kemudian pilih option more disini ada option kemudian anda pilih menu tracenter kemudian pilih tracenter setting pada menu tracenter setting silahkan anda pilih atau enable tracenter logging ini silahkan anda checklist sebelumnya ini kan kita di checklist kemudian sudah saya checklist disini kemudian anda klik ok kemudian ok sekali lagi kemudian langkah berikutnya silahkan anda install aplikasi add-ins untuk terbilang yang sudah anda download sebelumnya caranya masuk menu file kemudian pilih option more option masuk ke sini lagi kemudian anda silahkan pilih menu add-ins belah sini kemudian di bawah ada tulisan go Excel add-ins anda klik go kemudian selanjutnya nah ini kan saya sudah install jadi sudah tertera di sini ya kalau belum di install ini belum ada yang terbilang ini maka anda silahkan browse kemudian ambil file add-ins yang tadi anda download di mana silahkan saya simpan di sini nah ini yang terbilang ini silahkan anda klik ok nah karena sudah tersedia ya maka saya cancel disini setelah itu kemudian anda checklist kemudian terakhir anda klik tombol ok maka rumus terbilang sudah masuk ke Microsoft Excel anda selanjutnya anda tinggal tuliskan sama dengan kemudian 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 terbilang nah ini udah terlihat ya di sini ya terbilang kurung buka kemudian klik sel yang mau anda terbilangkan ya sini kemudian kurung tutup enter nah maka di sini sudah mulai ada ya 668.000 668.000 tepat ya seandainya saya ini ganti jadi 20 maka menjadi 948.000 948.000 oke cocok ya Nah selanjutnya ini misalkan ingin anda ganti huruf awalnya besar ya silahkan tambahkan di sini di rumusnya anda tambahkan rumus proper ya proper kemudian kurung kurung buka kemudian tambah kurung tutup di akhir ini maka hurufnya sudah besar semua ya S nya besar R nya besar dan selanjutnya nah kemudian kita ingin menambahkan kata rupiah di terakhirnya silahkan masuk lagi ke rumus yang ini kemudian anda tulis angka dan atau huruf dan n ya seperti ini tanda n kemudian tanda kutip spasi kemudian rupiah seperti ini ya kemudian enter maka sekarang tulisan rupiahnya sudah ada 948.000 rupiah baik mudah ya bagaimana cara membuat angka rupiah menjadi terbilang menggunakan Microsoft Excel secara otomatis jangan lupa untuk subscribe like share dan komen jika ada pertanyaan semoga bermanfaat sampai berjumpa pada video berikutnya terima kasih bukannya